Tandat satuan harga atau SSH dinilai tidak sesuai dengan kondisi harga sebenarnya di lapangan, Komisi 3 dibedat dengan galak tekankan pihak terkait segera memperbaharui perbub tentang SSH. Kondisi ini juga turut dikeluhkan sejumlah rekanan yang bersentuhan langsung dengan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Berdasarkan keterangan Ketua Komisi 3 DPD Teringgalek untuk mengurai keluhan sejumlah rekanan maupun pengusaha terkait SSH, pihaknya sudah memanggil sejumlah OPD yang membidangi. Dalam hal ini pihaknya meminta agar segera dilakukan penyesuaian SSH sesuai dengan kondisi terkini. Terlebih sesuai rekomendasi KPK maksimal pada 31 Januari, sistem informasi rencana umum pengadaan atau sirup harus sudah tayang pada unit layanan pengadaan atau ULP secara online. Lebih lanjut Ketua Komisi 3 DPD Teringgalek peran otom menyampaikan dari hasil evaluasi nominal satuan harga bersama OPD terkait, diketahui masih ada beberapa harga yang tidak sesuai dengan harga saat ini. Kejadian ini diduga karena survei harga dilakukan pada awal tahun, sudah merealisasi pelaksanaan di akhir tahun. Sementara itu pada jengok waktu tersebut terjadi perubahan harga yang cukup signifikan. Tentunya tahapan APBD, tahapan APBD kan atas arahan KPK ini kan harus sirup ya, itu tanggal 31 Januari harus dilonceng di di WLP. Tentunya kita taat patuh aturan yang ada. saran dari KPK. Cuman ada suatu hal yang perlu mungkin teman-teman berkacamata teman-teman Komisi 3 dengan melihat keluhan ya, teman-teman rekanan dan sebagainya. Pengusaha dengan melihat dari kegiatan tahun 2021 kemarin. banyak yang mungkin ya, mungkin ketika dirap itu, ketika dibelanjakan barangnya itu ada tapi harganya tidak sesuai. Saran Komisi 3 dan tadi disepakati oleh forum rapat tadi, bahwa memang wajib buat dievaluasi, mengingat menimbang, ya, perubah ini ketika datan-teman di lapangan tidak sah. karena ya tadi, perubahan itu aktif tadi. Peran otot juga menambahkan, usai melakukan rapat koordinasi dengan berbagai OPD ini, rencananya proses penyesuaian SSH akan langsung dilakukan. Proses ini melibatkan pihak ketiga dan dimulai dengan melakukan survei harga di lapangan. Selanjutnya, hasil survei dari pihak ketiga itu akan dievaluasi oleh bagian keuangan maupun bagian pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Teringgaleng. Terima kasih telah menonton!